Di kebaktian yang kedua ini saya ingin coba berbagi untuk melanjutkan apa yang tadi saya sudah bagikan yaitu kendala keserupaan tetapi dari sisi yang kedua yaitu kesombongan. Saya minta tolong bukan kekerasan yang kesombongan powerpointnya. Nah kendala keserupaan ya oke yang ini. Nah mengapa saya ingin membagikan kendala keserupaan atau kendala pertumbuhan karena ternyata saya berjumpa hari-hari ini dengan orang-orang percaya yang sedang merasa mereka sedang mengalami pertumbuhan. Sudara pernah mendengar kesaksian atau statement dari beberapa orang yang bilang begini, sejak saya pindah ke gereja ini saya bertumbuh. Atau contohnya sejak saya ikut home saya bertumbuh. Nah yang menjadi masalah adalah pertumbuhan itu bukan sebatas perasaan tetapi harus dibuktikan. Sudara harus memahami bahwa kita boleh saja merasa bertumbuh tapi belum tentu sebenarnya kita sedang bertumbuh. Atau sebaliknya sudara bisa saja merasa tidak bertumbuh padahal sebenarnya sudara sedang bertumbuh. Nah itu sebabnya mengapa saya pilih gambar ini bahwa pertumbuhan bukanlah sebatas perasaan tetapi harus dibuktikan. Nah mengapa saya pilih timbangan? Sudara pernah merasa sudara tidak naik badan, berat badan? Orang bilang kok gemukan? Sudara bilang enggak, kayaknya naik deh. Enggak. Nah sudara boleh saja merasa tidak naik bobotnya tapi itu harus dibuktikan dengan timbangan. Karena timbanganlah yang akan membuktikan sudara ini turun atau berat badan sudara naik gitu. Nah itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki parameter yang benar tentang pertumbuhan. Kenapa? Karena kalau tidak kita merasa bertumbuh tapi sebenarnya di mata Tuhan kita tidak sedang bertumbuh. Nah apa parameter dari pertumbuhan yang Alkitabiah? Nah ternyata kalau sudara perhatikan di dalam Roma fasal 8 ayat 29 ternyata parameternya ini sudara suka atau tidak ternyata parameter dari pertumbuhan rohani itu bukan diukur dari berapa banyak kebaktian yang kita hadiri bukan juga diukur dari berapa banyak pasal yang kita baca setiap hari bukan juga banyak khutbah yang sudara dengar setiap hari bukan itu ukuran parameter dari pertumbuhan. Karena ternyata Alkitab mengatakan bahwa parameter dari pertumbuhan adalah keserupaan dengan Kristus. Nah aneh kalau sudara merasa sudara sedang bertumbuh tapi sudara tidak makin nari tidak makin serupa Yesus. Menurut saya itu aneh. Nah itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Roma fasal 8 ayat 29 ternyata firman Tuhan katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya sudara sepakat dengan saya bahwa kita ini orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kalau tidak dipilih Tuhan tidak mungkin kita ada di ruangan ini. Nah itu sebabnya ayat ini berarti berlaku bagi kita yaitu firman Tuhan katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga apa sudara ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam terjemahan yang lain diterjemahkan harus menjadi seperti anaknya. Jadi Tuhan mengharuskan untuk setiap kita bukan cuma jago kebaktian tetapi Tuhan mengharuskan supaya kita ini makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan saya yakin kalau Tuhan mengharuskan berarti Tuhan akan pasti menolong kita untuk mencapai hal itu. Oke? Nah sekarang ketika saya coba merenungkan saya sudah sering menghutbahkan tentang pentingnya keserupaan pentingnya keserupaan. Satu hari saya berpikir, satu hari saya merenung dan saya bertanya kepada roh kudus. Saya bilang gini, emang seperti Yesus itu seperti apa? Seperti apa? Rambutnya, bajunya seperti apa? Nah sampai Tuhan ingatkan satu ayat dan membuat akhirnya saya menjadi dicerahkan oleh ayat ini. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 ternyata keserupaan dengan Yesus itu ternyata tidak neko-neko kalau orang Jawa bilang. Tidak aneh-aneh, sangat simple, sangat sederhana. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 berkata pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, pada Yesus. Bukan pada pendeta, bukan pada pemimpin, tapi pada Yesus. Karena apa saudara? Aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi serupa dengan Yesus itu ternyata sederhana sekali. Kalau diintisarikan, kalau mau disimpulkan dari sekian banyak, disimpulkan ternyata sederhana. Makin hari makin serupa dengan Yesus, maka akan membuat kita makin lemah lembut dan makin rendah hati. Nah yang menjadi masalah, Tuhan ingin menjadikan kita seperti Yesus. Oke? Dan kalau seperti Yesus, maka Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Nah itu adalah goalnya. Oke? Itu adalah goalnya. Itu adalah sasaran yang hendak Tuhan capai. Nah yang menjadi masalah adalah ini. Berarti kalau ada goal, maka ada titik keberangkatannya. Oke? Kalau nanti malam saya akan kembali ke Cirebon, titik keberangkatannya di sini, di PPJ. Nah goalnya, sasarannya adalah lemah lembut, rendah hati. Nah di mana titik keberangkatan atau di mana kita sedang berada saat ini? Nah sekarang, waktu saya renungkan ini, roh kudus sederhana sekali beri hikmat buat saya gini. Kalau mau tahu lemah lembut, rendah hati, pahami saja tentang lawan katanya. Nah ternyata setelah saya merenung, lawan kata dari lemah itu kuat. Lawan kata dari lembut, itu keras atau kasar. Dan lawan kata dari rendah hati, tentu kita tahu yaitu tinggi hati. Nah sekarang, saudara sadar, akui atau tidak, bahwa tiga masalah ini yang menjadi kendala kita serupa Yesus? Itu sebabnya saya menyimpulkan, ada tiga kendala keserupaan. Kendalanya apa itu? Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga adalah kesombongan. Tadi pagi, saya membahas tentang kekuatan. Apa kaitannya kekuatan itu kenapa menjadi penghalang untuk kita serupa Yesus? Tadi pagi, saya tidak akan ulang itu, saudara bisa nanti ikuti dari Youtube-nya. Tetapi, kendala yang saya akan bagikan di kebaktian ini bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Kendala yang kedua nanti saya bagikan di kebaktian yang kesore. Nah, kendala yang ketiga adalah kesombongan. Sekarang, lihat ini. Saudara sadar, bahwa Tuhan akan memakai apapun dan siapapun dalam keseharian demi mengikis kekuatan, kekerasan, dan kesombongan kita. Demi dia menjadikan kita menjadi pribadi yang lemah-lembut dan danda hati. Saya enggak, kalau saudara masih ingat, saya pernah melepaskan statement di mimbar ini. Jangan pernah berdoa atau berupaya merubah sesuatu atau seseorang yang Tuhan sedang pakai mengubah diri kita. Kalau saudara masih ingat itu, saya ulang. Saya akan ulang lagi. Jangan pernah berdoa atau berupaya untuk mengubah seseorang atau satu keadaan yang sebenarnya Tuhan sedang pakai untuk mengubah diri kita. Yang menjadi penyakit dari kita adalah kita ingin sekali mengubah semua yang ada di sekitar kita sesuai dengan keinginan kita. Betul enggak itu? Mengubah suami, mengubah istri, mengubah anak, mengubah mertua, mengubah siapa saja dan kita ingin supaya semua itu jadi seperti apa yang kita ingin. Masalahnya adalah seringkali kita lupa bahwa yang paling diubah, yang paling butuh diubah justru bukan orang lain tapi diri kita. Tuhan enggak terlalu peduli sama yang di sekitar kita karena yang jadi fokus Tuhan adalah bagaimana mengubah diri kita. Sasarannya adalah bagaimana supaya kita bertumbuh dalam kelemah, lembutan dan kerendah hatian. Nah masalah dari banyak orang, tadi saya katakan masalah dasar manusia itu cuma tiga. Kekuatannya, ngototnya, kesombongan dagingnya, merasa mampunya. Yang kedua adalah kekerasannya, sukar dibentuk, sukar diarahkan. Dan yang ketiga adalah kesombongannya. Nah sekarang saya ingin untuk mengajak saudara berpikir sebentar. Sadarkah saudara bahwa situasi yang sedang saudara alami hari-hari ini, apapun itu, sebenarnya ada Tuhan dibalik segalanya. Dimana Tuhan sedang berurusan dengan kekuatan kita, kekerasan kita, kesombongan kita. Nah yang menjadi masalah kita enggak paham itu. Nah sekarang slide selanjutnya. Dibutuhkan sadar diri menurut saya akan keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau saudara bisa sadar diri itu anugerah. Karena ada banyak orang lupa diri masalahnya. Kita selalu ngeliat orang bermasalah, tapi kita enggak pernah lihat kita juga bermasalah masalahnya. Nah itu sebabnya dibutuhkan sadar diri akan keadaan kita yang sesungguhnya. Karena seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu sedang deal banyak dalam banyak hal dalam diri kita. Nah Amsal pasal 16 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan lah yang menguji hati. Di dalam Amsal pasal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi waktu saya baca dua ayat ini saya simpulkan. Bukankah kita ini selalu merasa bersih dan selalu merasa lurus? Dan kabar buruknya adalah gini. Kadang-kadang kita enggak sebersih apa yang kita rasa loh. Kadang-kadang kita enggak selurus apa yang kita pikir loh. Kita pikir saya sudah lurus kok pak, bisnis saya sudah lurus nih. Sudah lurus. Tapi ternyata belum tentu lurus loh di mata Tuhan. Kita sudah merasa gini, hati saya sudah bersih deh pak. Saya sudah bersih, hidup saya sudah bersih. Pertanyaan saya, apakah keadaan yang sesungguhnya saudara sebersih sesuai dengan apa yang kita rasa? Nah karena penyakit kita adalah kita selalu merasa bersih dan merasa lurus. Padahal di mata Tuhan kita enggak sebersih apa yang kita rasa. Kita enggak selurus apa yang kita pikir. Itu sebabnya dia berurusan dengan kita, dia memakai banyak hal untuk memproses hidup kita demi membuat kita bertumbuh dalam keserupaan. Oke? Nah sekarang kita akan membahas tentang penyakit dasar manusia yang ketiga yaitu kesombongan. Ada apa dengan kesombongan? Saudara harus paham ini, coba lihat ini. Kesombongan itu diakui atau tidak, disadari atau tidak adalah penyakit dasar dari setiap manusia. Yang namanya manusia pasti sombong. Kalau saudara bilang gini, kalau saya enggak sombong deh pak, justru saudara sedang sombong. Saudara sadar bahwa seringkali kesombongan itu menyamar dalam berbagai bentuk dan rasa. Pernah dengar orang ngomong begini, gara-gara kaya tuh makanya dia sombong. Saudara salah, banyak orang miskin juga sombong masalahnya. Ada orang juga yang bilang begini, habis dia pinter pak, lulusan luar negeri jadi sombongnya minta abun. Saudara sadar bahwa kesombongan adalah penyakit dasar manusia. Saya buktikan, kita ini enggak pernah mau kalah. Enggak pernah mau kalah, itu manifestasi dari kesombongan. Pernah menyadari ini? Terus ada yang bilang gini sama saudara di home, terus ada yang cerita gini. Tadi saya disrempet sama motor, saya berhenti dan ternyata saya periksa mobilnya baret. Begitu ada dengar ngomong gini, terus ada orang ngomong gini, kamu baru disrempet, saya ditabrak sampe penyok. Pernah dengar orang bilang gini, aduh saya ini flu, flu, udah lima hari. Terus sampe terjadi ada orang dengar begini, kamu baru lima hari, saya sepuluh hari. Sampe saya geleng-geleng, sakit aja sombong saudara. Jujur, kita kadang enggak mau kalah loh itu. Kamu baru segitu, enggak ada apa-apanya sama saya. Itu sombong. Nah yang menjadi masalah, bahwa ternyata kesombongan adalah kendala bagi pertumbuhan dalam keserupaan. Nah itu sebabnya, mari cek baik-baik. Dan ada kabar yang enggak enak, mungkin saudara perlu dengar, bahwa kesombongan itu enggak bisa dihancurkan. Saya ulang, kesombongan itu enggak bisa dihancurkan, hanya bisa dikikis. Kalau bisa dihancurkan, kayaknya enggak sesulit ini Tuhan itu. Tuhan itu untuk ngancurin kita, ini susah banget. Makanya apa yang terjadi? Saya lihat dan saya belajar di kenyataan dan kehidupan, mau ternyata Tuhan berupaya menghancurkan kesombongan kita. Tetapi seringkali kita ini terlalu keras, sampai akhirnya cuma hanya bisa terkikis step by stepnya. Nah sekarang, coba lihat beberapa pernyataan yang saya simpulkan waktu saya mempersiapkan materi ini. Yang pertama, sebelum kesombongan dikikis, maka keberhasilan hanya akan mencelakakan. Saudara sadar enggak, bahwa kenapa Tuhan itu sepertinya pelit banget ngangkat kita. Buat dia ngangkat kita mudah sekali, semudah membalikan telapak tangan. Tapi kenapa? Seringkali sepertinya kayak Tuhan itu pelit banget ngangkat kita. Saudara harus paham bahwa daging kitanya seringkali enggak kuat sama keberhasilan. Saya selalu bilang, lebih mudah menghandle kegagalan daripada menghandle keberhasilan. Menghandle kegagalan membuat kita, waktu kita gagal kita jadi minder. Tapi waktu kita berhasil kita jadi sombong masalahnya. Sudah, apa yang terjadi bahwa ternyata kenapa seringkali Tuhan sepertinya enggak pingin terburu-buru ngangkat kita. Karena ternyata dia sedang menghancurkan kesombongan kita. Karena kalau kita cepat diangkat, maka waktu kita ada di atas, kita jadi sombong. Dan waktu kita sombong, maka kita akan hancur. Yang kedua, saya mencatat di sini bahwa kesombongan itu tidak akan pernah membuat kita dipermuliakan. Tapi hanya akan membawa kita dipermalukan. Lihat, semua orang yang sekarang sedang dipermalukan adalah orang-orang yang sombong. Mungkin saudara bilang gini, kalau saya belum dipermalukan, tunggu saja. Tinggal tanggal mainnya. Yang ketiga, mengingat daya hancurnya, maka kesombongan bukan hanya harus dihindari, tapi harus ditakuti. Kalau saudara tahu, daya hancur kesombongan itu, saudara enggak akan pernah berani menyombongkan diri. Yang keempat, saya mencatat di sini bahwa kesombongan itu adalah aktivitas hati dan bukan sebatas aktivitas mulut. Kesombongan itu enggak ada hubungannya sama mulut. Mungkin kita enggak pernah mengangkat diri kita dan meninggikan dan memuji-muji diri kita. Tapi semua itu mulai dari aktivitas hati kita. Waktu kita melihat orang. Ternyata terkuaklah semua kesombongan yang ada di dalam hati kita. Nah ketika saya mencoba mempersiapkan materi ini, saya coba kumpulkan statement di statement, ayat demi ayat. Maka ketika saya mencoba merangkumnya dan akhirnya saya menyimpulkan satu poin di titik ini bahwa ternyata kesombongan adalah godaan setiap waktu. Saya ulang. Kesombongan ternyata adalah godaan dari setiap waktu. Saudara boleh aja sekarang rendah hati terus diangkat. Tapi nanti satu titik waktu saudara di atas, sebenarnya kalau toh di atas itu karena Tuhan. Tapi seringkali kita nyombongin diri masalahnya. Itu sebabnya dengar baik-baik, kita selalu mewaspadai roh perjinan, kita mewaspadai serangan-serangan setan. Tapi kenapa saudara tidak pernah mewaspadai dari serangan kesombongan? Nah sekarang, lihat ini. Cara terbaik menurut saya untuk menghindari jebakan kesombongan adalah dengan mengenali gejala-gejalanya sedini mungkin. Saya ulang. Cara terbaik untuk menghindari jebakan kesombongan adalah mengenali gejala-gejalanya sedini mungkin. Nah sekarang, apa gejala-gejala atau tanda-tanda dari kesombongan? Beberapa hal yang saudara perlu lihat ini. Lihat ini. Tanda-tanda kesombongan. Yang pertama, di saat kita suka menceritakan yang telah kita lakukan untuk mendapat penghargaan. Tanda-tanda pernah ketemu orang-orang kayak gitu? Enggak ditanya langsung cerita banyak. Saya baru dari sini, saya baru ketemu ini, bla 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 bla. Dan tanpa sadar, seringkali kita cerita itu demi supaya orang itu kagum sama kita. Yang kedua, mudah tersinggung oleh perkataan dan perilaku orang. Orang sensi itu sombong saudara. Yang ketiga, iri atau kurang suka terhadap keberhasilan orang. Kenapa kita iri? Karena kita merasa lebih berhak dari orang itu. Cek kapan terakhir saudara iri. Coba lihat ini. Pernah lihat orang iri ngomong gini? Orang kayak gitu. Orang kayak gitu diberkati. Berarti dibalik statement itu saudara ngerasa lebih baik dari orang itu. Selanjutnya, gila hormat, haus pengakuan, penghormatan. Terus, sukar meminta maaf atau mengakui kesalahan. Maaf itu cuma empat huruf. Tapi untuk bisa ngomong itu butuh kasih karunia saudara. Ada banyak orang-orang tua pantang ngomong kata itu. Padahal udah terang-terang dan salah. Para suami, kita lebih rela beliin berlian buat istri kita sebagai rasa bersalah. Daripada kita say sorry. Sukar meminta maaf atau mengakui kesalahan itu adalah salah satu bentuk dari kesombongan. Tuh, masih ingat ini. Saya gak tau, saya sudah pernah cerita di sini. Kalau minta maaf, saya beri tipsnya. Kalau saudara minta maaf, minta maaf aja. Jangan bilang begini. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Itu bukan minta maaf, saudara. Kalau saya salah, Pak Hamid, saya minta maaf. Berarti, saudara gak sih merasa benar? Terus satu orang komplain sama saya, dia bilang, kok saya kan udah salah. Saya bilang, cuman kan di mata dia kamu salah. Ada banyak kali untuk kita bilang, saya salah. Saya minta maaf. Itu butuh kerendahan hati loh, saudara. Terus selanjutnya, apalagi meremehkan atau merendahkan orang lain. Saudara tahu mau meremehkan dan merendahkan orang lain, seringkali gak perlu diucapkan, tapi dari lirikan mata saja sudah kelihatan. Cara kita mandang dengan sinis. Terus, selanjutnya. Berusaha membuktikan dan menunjukkan diri. Saudara pernah dihina di masa lalu? Terus satu hari saudara ngomong gini. Saya keluar dari tempat ini. Satu hari saya mau buktikan. Satu hari saya mau tunjukkan. Saya mau tanya, itu lahir dari apa itu? Sombok. Selanjutnya. Sukar mendengar nasihat atau teguran. Makanya saya selalu bilang, tidak ada waktu yang tepat untuk menerima teguran. Percayalah. Tidak ada waktu yang tepat. Karena seringkali, kita sebagai pemimpin dikomplain. Ya kalau kasih nasihat, kasih teguran, lihat-lihat waktu. Lalu saya tanya, emang waktu yang tepat menurut kamu itu kapan? Karena sampai kapanpun ego kita gak pernah terima. Ada yang senang ketika saudara dikritik, dan saudara dengar, dan orang itu kritik saudara langsung, dan saudara bilang, saya bersuka cita. Muka saudara boleh munafik, tapi hatimu gak pernah terima sebenarnya. Nah karena ternyata, sukar sekali waktu kita mendengar nasihat dan teguran, itu adalah manifestasi dari kesombongan. Selanjutnya, tidak menghormati otoritas. Itu ternyata kesombongan saudara. Ada beberapa orang selalu berkata pada saya, dia bilang begini, kasih saya alasan untuk saya bisa hormati orang itu. Kasih saya alasan. Nanti di kebaktian sore saya akan jelaskan alasannya apa. Tapi ternyata waktu kita tidak menghargai, tidak menghormati otoritas, kita tidak tunduk dan taat sama otoritas. Kenapa kita sukar sekali? Karena kita merasa lebih dari mereka. Masalahnya. Kita merasa gini, orang gitu lebih tahu saya atau enggak. Nah itulah yang membuat seringkala kita sukar untuk menghormati dan mentaati otoritas di atas kita. Selanjutnya, kepahitan itu ternyata manifestasi dari kesombongan. Saudara sadar gak kalau kepahitan itu merasa benar? Dan orang yang salah. Saya lanjutkan. Tidak jujur. Saudara, kalau saudara gak sadari, hati-hati dengan introvert. Saya tidak serang orang introvert di sini. Ada orang introvert, ada orang extrovert. Introvert itu tertutup, orang extrovert itu terbuka, belak-belakan. Kalau saudara gak hati-hati, ketertutupan saudara itu manifestasi dari kesombongan. Saudara gak mau cerita kelemahan dan kegagalanmu, karena takut orang gak hargai hidupmu. Jadi kita tutup, kita tutup, makanya orang sombong itu capek. Kita lebih mikirin pandangan orang dari pandangan Tuhan. Nah cek baik-baik, kenapa kita gagal terbuka? Karena kita takut dilihat lemah. Saya mau katakan buat saudara bahwa, belajar jujur. Tentu gak jujur sama semua orang, tapi kalau di home, di keluarga kita, sama otoritas, paling kebaiknya untuk kita terbuka. Karena itu akan menjadi kunci untuk intervensi dari otoritas untuk bisa menolong kita. Selanjutnya, menuntut orang lain. Apa hubungannya kesombongan dengan menuntut orang lain? Kapan saudara menuntut orang lain? Karena saudara ngerasa, saudara lebih dalam hal itu. Merasa lebih, tidak sabar, ternyata adalah manifestasi dari kesombongan. Pertanyaan saya, bukankah tanda-tanda ini akan menolong kita untuk kita berhati-hati terhadap jebakan kesombongan sedini mungkin? Saya dibesarkan oleh seorang papi yang sangat jenius. Saya katakan jenius bukan karena asal, tapi ada bukti-buktinya. Saking jeniusnya jadi perfeksionis. Dan dan mas sadar, ada satu yang diwariskan dalam diri saya. Ngeritik orang. Lihat, selalu yang dilihat lemahnya. Selalu yang dilihat kurangnya. Iya bagus, tapi ngelatih untuk nge-deal dengan itu, saudara. Itu butuh kasih karunia. Untuk bisa ngelihat, itu orang bagus. Bagus. Dan itu ternyata tidak mudah. Kenapa saudara berani kritik orang? Karena saudara ngerasa lebih baik. Betul enggak itu? Kalau saudara enggak ngerasa lebih baik, saudara enggak akan berani mengkritik masalahnya. Nah sekarang, saya akan masuk ke salah satu tokoh di Alkitab. Siapa tokoh itu? Yang mengajar kita tentang apa bahaya dari kesombongan. Orang itu adalah Petrus. Di dalam Injil Lukas pasal 22, ayat 31-34, perhatikan baik-baik. Petrus itu ternyata adalah seorang murid yang sombong sekali. Dari mana kita bisa tahu? Coba perhatikan ini. Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah, apa saudara? Sudah apa saudara? Insya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saya mau tanya, statement ini lahir dari hati yang seperti apa. Tapi Yesus berkata, aku berkata padamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kalau saudara perhatikan, Petrus adalah seorang murid yang sombong sekali. Dia selalu bilang, dia selalu remehkan orang-orang di sekitarnya. Masih ingat itu? Mereka akan pergi, mereka boleh pergi. Saya tidak akan. Nah, saya mau katakan, bukankah itu adalah manifestasi dari kesombongan? Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara perhatikan baik-baik, kesombongan itu adalah undangan resmi bagi setan untuk menghancurkan hidup kita. Dari mana saya bisa mengucapkan statement ini? Kesombongan itu adalah undangan resmi bagi setan untuk menghancurkan hidup kita. Dari statement Yesus, di dalam Lukas 22-31, apa statement ini? Simon, Simon, lihat, Iblis telah, apa saudara? Menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya tertarik dengan kata menuntut. Nah, saya mau tanya, diizinkan enggak sama Tuhan? Diizinkan? Ya, diizinkan. Nah, kenapa sampai Tuhan harus izinkan? Jelas, karena ada kesombongan dalam hati Petrus yang harus dibereskan. Dengar baik-baik, saudara. Orang yang rendah hati itu bikin frustrasi setan. Dia enggak punya celah. Tapi ketika saudara menyombongkan diri, enggak peduli sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, begitu saudara sombong, jadwal kejatuhan dan kehancuran sudah bisa ditebak dan dipastikan. Sekarang, sadarkah saudara berdasarkan 1 Petrus Pasal 5, naik yang kelima, Allah menentang orang yang congkak. Dalam terjemahan lain, Allah melawan orang yang congkak dan sombong. Nah, pertanyaannya, bukankah dari ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, bagaimana cara Iblis menjadikan kita sebagai musuh Allah? Sederhana, dengan dia mengompori kita untuk kita sombong. Saudara setuju enggak bahwa Tuhan itu enggak pernah mau memusuhi kita? Betul? Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi, waktu kita sombong, kita sedang menjadikan diri kita sebagai musuhnya. Nah, itu sebabnya ketika saya melihat hal ini, bahwa ketika kita bertumbuh dalam kesombongan, akan membuat pertumbuhan menjadi terkendala dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya merenungkan tentang perjalanan dari kehidupan Petrus, kesombongannya itu menghancurkan hidupnya loh saudara. Lihat ini. Markus, pasal yang ke-14, ayat 67-71. Kejadiannya, Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, satu-satunya murid, selain Yohanes tentunya ya, yang tetap berupaya untuk memenuhi statementnya, dia berupaya loh saudara. Murid-murid lain bubar, dia tetap. Nah, apa yang terjadi? Tapi kalau saudara perhatikan, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, seorang Nasaret. Tetapi, ia menyangkalnya. Terus, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat, Petrus lagi berkatalah, ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Ayat yang ke-70, tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus, apa saudara, mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Saya mau tanya kepada saudara, bukankah Tuhan sedang berurusan dengan kesombongannya? Apa yang menarik, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Petrus? Akhirnya dia sangkal Tuhan, dia feel guilty, dia merasa bersalah, dia menangis. Tapi yang menarik, Yesus bangkit, dan waktu Yesus bangkit, singkat cerita akhirnya, Yesus menjumpai Petrus. Masih ingat kisah terkenal percakapan antara Yesus dengan Petrus? Di dalam Injil Yohanes, pasal 21, ayat 15 sampai 17. Yesus tanya gini, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu diulang sebanyak tiga kali. Dan menurut saya tidak kebetulan, karena dia menyangkal tiga kali. Tapi coba saudara perhatikan respon Petrus. Coba perhatikan. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saya mau tanya, ini Petrus yang sudah insyaf atau Petrus yang belum insyaf? Ini jawabannya, ini jawaban yang orang sudah insyaf atau orang yang belum insyaf? Sudah bisa tebak ceritanya kalau pertanyaan ini diajukan pada Petrus yang belum insyaf? Reaksinya tentu seperti saya. Tuhan, tolong jangan pertanyakan. Engkau tidak layak mempertanyakan. Saya sangat mengasihi Tuhan. Tetapi yang menarik dari Petrus adalah ketika kesombongannya mulai dikikis. Dan apa yang terjadi? Dia dipermalukan, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Mudahkah kalau saudara jadi Petrus, dan saudara kembali menemui murid-muridnya? Mudahkah ketika dia saudara-saudara dalam kondisi gagal seperti itu, terus akhirnya saudara kembali ke komunitas itu? Mudahkah? Saya yakin tidak. Itu sebabnya saya katakan kesombongan tidak akan mempermuliakan kita. Hanya akan sekedar mempermalukan kita. Nah itu sebabnya saya berdoa supaya jemaat CLCC, bukan jemaat yang bukan cuma hanya menghindari kesombongan, tapi ada jemaat yang benar-benar menakuti kesombongan. Sombongan itu takut. Karena hari hansurnya hebat sekali. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah gini. Coba lihat ini. Tanpa kegagalan yang memalukan, tidak akan ada Petrus yang rendah hati, yang berkotbah dan memenangkan sebanyak 3.000 jiwa pada hari Pentecostal. Tidak akan. Hari-hari ini saya mau tanya kepada saudara, mengapa Tuhan izinkan banyak badai dalam hidup kita. Saudara-saudara bahwa Tuhan sedang berurusan dengan kesombongan kita. Kenapa kita diizinkan jatuh? Kenapa kita diizinkan gagal? Kenapa sepertinya kita harus menjilat ludah sendiri? Kita pernah berkohor-kohor di masa lalu tidak akan melakukan itu dan toh ternyata hari ini kita melakukannya. Dan di titik itu akhirnya kita tidak berani lagi untuk membanggakan diri. Dan saya mau katakan kepada saudara, ingat Tuhan sedang berupaya untuk mengikis kesombongan. Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi seperti Yesus. Dan seperti Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik dari perjalanan kehidupan Petrus. Ketika saya merenungkan ini, maka saya tiba pada sebuah poin selanjutnya. Bahwa hanya ada dua pilihan dalam hidup kita. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama, merendahkan. Atau pilihan yang kedua, direndahkan. Merendahkan adalah keputusan dari dalam. Direndahkan adalah paksaan dan tekanan dari luar. Dan saya mau ingatkan saudara, rasa sakitnya lebih sakit direndahkan. Rasa sakitnya. Sehat dua-duanya sakit. Tetapi ketika kita belajar memutuskan untuk merendahkan diri, percayalah itu sakit memang. Merendahkan diri, membuat akhirnya Tuhan akan meninggikan kita yang menjadi masalah. Sekarang, kalau kita perhatikan dalam Yaakobus pasal 4, ayat yang ke-10. Satu Petrus pasal 5, ayat yang ke-6. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Rendahkanlah, apa saudara? Dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Satu Petrus pasal 5, ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dengar baik-baik, ternyata cara Tuhan membawa Naik seseorang harus terlebih membawanya turun lebih dahulu. Itu cara Tuhan ternyata. Sebelum dia angkat tinggi Yusuf, dia harus sendahkan Yusuf serendah-rendahnya. Sebelum Tuhan bisa angkat seorang yang bernama Daud, Tuhan harus habisi kesombongannya dulu. Dan ini juga terjadi dalam diri Yesus. Sebelum dia ditinggikan, dia harus direndahkan. Makanya Filipi pasal 2, maka Tuhan meninggikan dia. Hari-hari ini, apakah saudara sedang direndahkan oleh kehidupan? Apakah saudara sedang direndahkan oleh komunitas? Apakah saudara sedang direndahkan oleh kenyataan oleh keluarga contohnya? Seperti kita gak dipandang sebelah mata, kita gak dianggap. Dan di titik itu akhirnya apa yang terjadi? Yang bereaksi bukan kerendahan hati, tapi yang bereaksi adalah kesombongan. Itu sebabnya, satu hari ketika saya renungkan ini, maka saya menyimpulkan, reaksi yang salah, dengan baik-baik kalimat saya, reaksi yang salah adalah akibat dari kesombongan yang bereaksi. Kenapa saudara waktu ditegur? Kenapa ketika saudara dikritik, saudara jadi marah, naik pitam? Sederhana karena kesombongan yang bereaksi. Nah hari ini, saya berdoa supaya jemaat siar sisi, adalah jemaat yang menghayati proses jalan salib. Amin. Percayalah, memang tidak enak waktu direndahkan. Memang gak ada yang asik, gak ada yang nikmat, jauh dari kenyamanan. Tapi itulah cara Tuhan membawamu naik tinggi. Kenapa dia harus sendahkan dirimu? Supaya engkau sadar, kalau toh di atas itu bukan karena dirimu, tapi semua itu murni karena Tuhanmu. Bagaimana mungkin? Itu sebabnya saya selalu bilang begini, kalau kita sadar bahwa kita sebetulnya gak naik kelas. Tapi akhirnya guru jatuh hati sama kita dan kasihan, lalu bilang gini, udah dia dikatrol, dinaikin aja. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kita berani ngerendahin orang yang naik? Kenapa kita bisa ngehakimi orang? Saudara lupa, kalau toh saudara bisa merdeka dari dosa itu, itu Tuhan. Kenapa kita gak punya empati sama orang yang jatuh? Ada seorang hamba Tuhan yang sekitar beberapa tahun lalu, melakukan sebuah kesalahan dengan dia, menceraikan istrinya dan menikahi seseorang. Itu bikin heboh Indonesia. Dan yang mengerikan menurut saya, di sosmed, dia dihojat habis. dihojat habis. Waktu saya melihat hal itu, pertanyaannya adalah ini, apa hak kita untuk menghojatnya? Kenapa saudara menghojatnya? Karena saudara ngerasa lebih baik dari dia. Nah hari ini, Tuhan sedang proses kita. Amin. Kenapa? Dia sangat ingin mengangkat kita masalahnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengangkat kita, kalau kesombongan kita masih belum ditanggulangi. Nah itu sebabnya Tuhan pakai apapun dan siapapun, untuk membereskan itu. Nah itu sebabnya kalau saudara sedang ngalami proses-proses ini, rewati dengan ucapan syukur, dan bukan dengan pemberontakan. Kembali ke PowerPoint. Merendahkan diri, saya akan jelaskan, saya tutup dengan dua hal. Yang kedua, dua hal. Yang pertama, apa bentuk dari merendahkan diri? Saya mencatat di sini, merendahkan diri adalah di saat kita menjalani proses pembentukan tanpa persungutan, dan selalu memutuskan untuk rela dan selalu bereaksi yang benar. Saya ulang, mungkin saudara bilang gini, saya tidak mau dia direndahkan, saya mau pilih merendahkan diri saja. Nah apa bentuknya? Bentuknya adalah pastikan, waktu saudara merendahkan diri, saudara menjalani proses pembentukan, tanpa persungutan, dan selalu memutuskan untuk rela, dan selalu bereaksi yang benar. Saya mau jelaskan buat saudara, rela itu tidak ada hubungannya sama perasaan, rela itu murni keputusan. Ada seorang pelayanan Tuhan, di salah satu gereja, bertemu dengan saya, dia curhat betapa pahitnya dia, tidak dapat kesempatan pelayanan. Ketika saya dengar, keluh kesahnya dan betapa pahitnya hatinya, saya bilang gini, bukan katuhan sedang merendahkan dirimu? Kalau kau pikir pindah gereja, yang rugi bukan gerejamu, yang rugi adalah dirimu. Saudara pernah ngalami titik, bahwa sepertinya keadaan sedang merendahkanmu? Dan seringkali kita tidak rela. Saya mau berikan statement penting ini, dengar baik-baik. Kalau saudara tidak rela, Tuhan rela. Tapi kalau saudara rela, kabar baiknya, Tuhan yang tidak rela. Saya ulang. Kalau saudara tidak rela, diproses gitu, saudara berontak. Sebagai bapak, dia relakan saudara digituin. Tapi sebaliknya, kalau saudara bilang gini, sakit memang, tapi tak jalanin. Saya tidak lari. Sepertinya saya seperti gagal, dilecehkan, diremehkan, tidak apa-apa saya jalani itu. Waktu saudara jalani itu, kabar baiknya, bapak di sorga tidak akan rela. Kalau saudara sudah rendah hati, apalagi yang mau dihabisin. Satu kali ada seorang anak muda datang, saya bilang begini, kok, kenapa Tuhan itu lama sekali prosesnya saya, kok seperti tidak selesai-selesai. Dan waktu dia curhat pada saya, saya bilang begini, tiba-tiba Tuhan memberi hikmat buat saya, dan saya bilang begini, karena itu anak rohani saya bilang, Tuhan kita ini Tuhan yang tidak boros waktu. Kalau dia sudah selesai dengan dirimu, dia sudah selesai. Jadi pertanyaannya bukan sampai kapan. Justru yang tanya itu Tuhan sama kita, sampai kapan? Menendahkan diri adalah keputusan untuk menjalani proses, kegagalan, direndahkan, dan kita tidak berontak, tapi melewati prosesnya. Dan saya yakin, ketika Tuhan melihat kita jalani itu, ada kasih karunia Tuhan yang tersedia untuk kita mampu melewatinya. Amin. Selanjutnya, yang kedua, kalau saudara perhatikan di 2 Korintus pasal 12, ayat 7-10. Kalau ada orang yang berhak dan layak untuk sombong, menurut saya adalah Paulus. Dia mendapat pengalaman yang sangat luar biasa. Dia angkat Tuhan ke surga, dia mendapat banyak pewahyuan yang istimewa. Semua orang menginginkan apa yang pernah dialami oleh Paulus. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang siap menghadapi pengalaman duri dalam daging Paulus? Perhatikan ini. 2 Korintus pasal 12, ayat 7-10, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Dengan baik-baik. Ada pengalaman-pengalaman duri dalam daging, dalam hidup saudara. Yang saudara sudah doain dan bahkan sudah puasain, tapi itu belum lenyap. Karena ternyata Tuhan tahu, kalau itu tidak ada, kita akan jadi sombong. Saudara pernah dengar sejarah dari Smith Wingerswood? Seorang hamba Tuhan yang membangkitkan beberapa orang mati, mujizat itu hari-hari, tapi anaknya dalam kondisi bisutulih. Orang tanya, anak orang lain bisa bahkan mati saja bisa dibangkitin. Anaknya sendiri. Waktu saya renungkan ini, bukankah itu seperti duri dalam daging? Buat Smith Wingerswood. Saya merasa di dalam roh saya, ada duri-duri dalam daging, dalam hidup saudara. Dan itu sepertinya dibiarkan Tuhan. Supaya saudara tidak berani menyombongkan diri terhadap yang lain. Paulus, dia berdoa tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseduh kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu aku terlebih sukaku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganian dan kesesakan oleh karena Kristus. sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Merendahkan diri yang pertama adalah jalani proses tanpa keluhan. Amin? Itu yang pertama. Mendahkan diri yang kedua, bentuknya adalah gini, lihat ini saudara. Terus, menerus, mendisiplin diri, untuk mengingatkan diri, akan faktor Tuhan dalam hidup kita. Satu kali saya pelayanan di salah satu gereja. Gembalanya, di salah-salah kebaktian pertama, kedua, gembalanya ajak saya ke ruangannya. Dalam perjalanan menuju ke ruang hamba Tuhan itu, rupanya gembala itu cerita, bahwa ternyata dia ikuti kotba-kotba saya di Youtube. Waktu dia cerita, dia bilang, Pak, saya diberkati sekali sama Bapak. Terus yang menarik adalah ini, dia mengucapkan satu pertanyaan penting. Dia bilang begini, saya mau tanya, di mana Bapak sekolah Alkitab? Dan saya bilang gini sama saudara, ini loh, namanya bermegah dalam kelemahan itu seperti ini. Pak, saya ini cuma lulusan STM, Pak. Kuliah aja gak bisa. Apa yang saya mau banggain? Semua Tuhan, Pak. Setiap kali orang puji saudara, dan kagum sama saudara, seharusnya membuat saudara makin kagum sama Tuhan. Karena saudara tahu persis, bahwa faktor Tuhan lah yang memungkinkan itu terjadi. Kalau tahu saudara bisa lepas dari rokok itu karena Tuhan, bagaimana saudara mau hakimi orang yang masih merokok? Kalau tahu orang itu saudara bisa merdeka dari perjinahan, dari perselingkuhan, dan itu karena Tuhan. Bagaimana mungkin saudara mau ngejudge orang yang sedang ada dalam posisi itu? Saudara akan punya empati, saudara akan berdoa buat orang itu. Saudara akan kuatkan orang itu, bukan menghakimi. Kapan atau bagaimana caranya bentuk untuk kita merendahkan diri. Dengar baik-baik, ingatkan dirimu terus. Bahwa itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua itu Tuhan lah yang menjadi penyebabnya. Sekarang, saya akan masuk ke titik ini, lihat keporban kembali. Saudara sadar, bahwa kasih karunia itu adalah solusi dari kesombongan manusia? Tuhan tahu, daging kita ini gak kuat sama kemuliaan. Saya ulang. Tuhan itu tahu persis bahwa daging kita ini gak kuat sama kemuliaan. Pasti selalu curi-curi kemuliaan. Padahal Tuhan yang ngerjain, terus kita yang ngerasa, oh saya yang ngerjain kok. Padahal kita lupa bahwa semuanya karena Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Toh kalau kita mampu itu karena Tuhan yang mengerjakannya. Nah sekarang, sadarkah saudara bahwa kasih karunia adalah solusi dari kesombongan manusia? Bagaimana saudara bisa sombong kalau saudara sadar bahwa semua karena kasih karunia? Tadi pagi saya katakan, saudara boleh sombong bahwa saudara bilang gini, Pak, saya bisa berhasil ini karena kerja keras. Saya akan tunjukkan sama saudara, orang yang lebih kerja keras dari saudara masih gagal. Saudara mungkin bilang begini, Pak, saya bisa berhasil ini karena saya pintar. Saya akan tunjukkan sama saudara, orang yang jauh lebih pintar dari saudara, tapi masih jadi tukang beca. Saya jadi ingat, statement percakapan Dennis Deminis dengan temannya. Kalau saudara pernah lihat film kartun masa lalu itu, Dennis ini anak yang kalau orang Bandung bilang bangor ya. Suka gangguin tetangganya yang namanya Tuan Wilson. Nah satu kali, Dennis bersama dengan temannya itu main ke rumah Tuan Wilson dan hari itu Tuan Wilson tidak ada di rumah. Yang ada cuma istrinya, Nyonya Wilson. Dan apa yang terjadi, Nyonya Wilson itu apa yang terjadi, terus dia lihat dua anak kecil ini, terus dia kasih kukis. Waktu dia kasih kukis, lalu apa yang terjadi, mereka senang, yang namanya anak kecil, terus mereka nikmatin. Dan ketika mereka keluar dari rumah Tuan Wilson itu, sahabat teman dari Dennis itu bilang begini, ini bagus banget memberkati saya. Dia bilang begini, Dennis, perbuatan baik apakah yang membuat Nyonya Wilson memberi kita hadiah seperti ini? Jawaban dari Dennis Demenis itu diurapi Tuhan menurut saya. Dia bilang begini, bukan kita yang baik sampai kita dapat berkat ini. Nyonya Wilson yang baik. Kita seringkali tergoda, perbuatan baik apa yang saya baru lakukan sehingga Tuhan memberkati saya. Kadang-kadang kita tergoda untuk melihat gereja yang berhasil, lebih berhasil dari kita. Terus kita lihat, belajar dari sana, terus kita lihat, apa rahasianya. Sampai kita sekolah ke sana, terus kita pulang ke sini, ngerjain katanya formula keberhasilan mereka, tapi waktu saudara lakukan, saudara keceleh, gigit jari, karena ternyata hasilnya tidak sespektakul, yang di sana. Jawabannya karena mereka dapat kasih karunia. Tuhan tahu kita ini sombong. Itu sebabnya dia banjiri kita dengan kasih karunia. Sampai waktu kita mau nyombongin diri, roh kudus bisikin di telinga kita, jangan sombong. Jangan lupa diri, semua ini karena Tuhan. Hari ini, apa goal, pemain musik bisa tolong ke depan, apa goal dari pengajaran ini, goalnya adalah ini, kerendahan hati, dan kesadaran, akan faktor dari kasih karunia. saya ulang, apa goal dari pengajaran, hampir 45 menit lebih ini, goal dari teaching saya di kebaktian kedua ini adalah, bagaimana kita bertumbuh dalam kerendahan hati, dan kesadaran akan faktor kasih karunia Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan sedang beracara dalam hidup saudara. Amin. Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Apa yang sedang dia urus dalam hidup kita? Tiga hal, kekuatan kita. Yang kedua, kekerasan kita. Yang ketiga adalah, kesombongan kita. Sehingga ketika kita makin sadar, akan faktor kasih karunia, makin kita akan mengangkat tangan, dan mengucap syukur, dan mengagumi, semua bentuk kasih karunia dalam hidup kita. Selamat mengalami pengikisan kesombongan. Pastikan saudara memilih, merendahkan diri, dan jangan memilih direndahkan. Tuhan berkati kita semua.